Hinaklana. Bab 54. Ih Jong Hei, Ketua Jing Siapai Terkepung Busuh. Sudah tentu tidak, sahup pengci. Tak apalah jika tidak, kalau sudah, hektometer, masakah selanjutnya aku mau guberis lagi padamu kata Leng Sian. Mendadak terdengar tokan Sian menimbrung dari luar, daharan yang paling lezat di dunia ini tidak lain adalah daging manusia. Si Olin Cu di Amdian tentu sudah mencicipinya, hanya saja ia tidak mau mengaku, ya, kalau tidak mencicipi mengapa tidak bilang sejak tadi-tadi, kok baru sekarang menyangkal mati-matian, demikian telap Sian menambahkan. Sejak mengalami berbagai kejadian-kejadian, setiap tindak tanduk Leng Pengci selalu sangat hati-hati. Ia menjadi tercengang demi mendengar ucapan tokan Sian dan telap Sian itu dan sukar menjawab. Nah, betul tidak, toko Sian ikut menimpali. Dia tidak bersuara pula. Kalau diam berarti mengaku. Nonagak, manusia yang tidak jujur begini, sudah makan daging manusia tapi tidak mengaku, orang demikian mana boleh diajak hidup bersama, ya, bila kau kawin dengan dia, kelak dia tentu main gila pula dengan perempuan lain dan bila kau tanya dia pasti tidak akan menyangkal, timbrung tokin Sian. Malahan ada yang lebih celaka lagi, tambah tolap Sian. Bila kau tidur bersama dia, di tengah malam mendadak ia ketagihan makan daging manusia. Jangan-jangankah sendirilah yang akan dimakan olehnya, kiranya sesudah tokok Leng Sian diberi tugas oleh pengici agar menjaga Leng Houtiong, biarpun aneh tingkah laku mereka berenam, tapi sebenarnya mereka bukan orang bodoh. Seluk-beluk antara Leng Houtiong yang mencintai Gak Leng Sian tapi tak terbalas itu diambian sudah dapat dilihat oleh mereka. Kini sedikit kelemahan lim pengci itu segera digunakan oleh mereka untuk memecah belah hubungan pemuda itu dengan Gak Leng Sian. Kalian ngacobelo belaka, aku tidak mau dengar teriak Leng Sian sambil menutupi telinganya. Di tengah ecahan tokok Leng Sian itu perahu sudah mengangkat sauh dan mulai berlayar ke hilir. Fajar baru menyingsing, kabut pagi belum buyar seluruhnya, di permukaan sungai kabut pulih masih bergumpal-gumpal menyesakan pandangan mata. Tidak lama perahu berlayar mendadak berjangkit gelombang ombak, perahu besar itu berguncang dengan hebat sekali. Para penumpangnya tidak biasa hidup di atas air, maka tidak sedikit yang mulai pening kepala dan tumpah-tumpah. Melihat jurumudi perahu sendiri juga ikut tumpah-tumpah dan perahu itu masih miring ke sana dan doyong ke sini, tampaknya sangat berbahaya. Segera Gak Putkun melompat ke buritan untuk memegang kemudi dan mengarahkan perahu ke tepian selatan. Betapapun lukangnya memang sangat tinggi, sesudah mengatur nafas beberapa kali rasa muatnya sudah mulai lenyap. Ketika perahu itu perlahan-lahan menepi, segera ia melompat ke haluan perahu, ia mengangkat jangkar dan dilemparkan ke tepian. Beramai-ramai semua orang sama melompat ke daratan dan berebut berjongkok di tepi sungai untuk minum air sebanyak-banyaknya, lalu menumpahkannya keluar. Setelah tumpah minum beberapa kali, akhirnya rasa muak mereka barulah meredah. Lembah sungai itu ternyata suatu tempat terpencil dan sunyi, rumput alang-alang tumbuh dengan suburnya. Hanya di kejauhan sana kelihatan ada deretan rumah, tampaknya adalah sebuah kota kecil. Agaknya di dalam perahu masih terdapat sisa-sisa racun, terpaksa kita tak bisa menumpang perahu lagi, marilah kita menuju ke kota itu, kata Putkun. Segera Tokan Sian menggendong Lengho Utiong dan Toki Sian menggendong Tosip Sian terus mendahului jalan di depan. Para murid Hoa Sanpe juga sama menggendong Lipengci dan Gak Leng Sian menuju ke arah kota tadi. Sampai di dalam kota, tanpa disuruh lagi Tokan Sian dan Toki Sian lantas memasuki sebuah rumah makan, mereka menaruh Lengho Utiong dan Tosip Sian di atas kursi, habis itu lantas berteriak-teriak, Hai, pelayan! Sediakan arak, buatkan daharan yang paling lezat sekilas Lengho Utiong melihat di dalam rumah makan itu berduduk satu orang, Ia tercengang sebab orang itu adalah Tojin yang berperawakan pendek kecil dan dikenalnya dengan baik sebagai ketua Jin Xiapei, Ih Jonghai adanya. Jika dalam keadaan biasa, kepergoknya di adeganan Ih Jonghai pasti akan menimbulkan suatu pertarungan sengit. Tapi sekarang keadaan agaknya tidak mengizinkan sebab ketua Jin Xiapei itu sendiri tampaknya sudah berada di tengah kepungan musuh. Ih Jonghai duduk menyanding sebuah meja kecil, di atas meja tersedia arak dan beberapa piring masakan, selain itu sebatang pedang yang menghilap sudah tertaruh di atas meja pula. Di sekeliling meja itu adalah tujuh buah bangku panjang, setiap bangku diduduki satu orang. Orang-orang itu terdiri dari macam-macam jenis, ada lelaki ada perempuan, rata-rata berwajah bengis dan jahat. Di atas bangku masing-masing juga tertaruh senjata, tujuh macam senjata pun dalam bentuk yang aneh-aneh, tiada satupun yang terdiri dari golok atau pedang biasa. Ketujuh orang itu sama sekali tidak bersuara, semuanya menatap tajam kepada Ih Jonghai. Sebaliknya ketua Jin Xiapei itu tenang-tenang saja, tangan kirinya tampak memegang cawan arak terus menenggak, ternyata sedikit pun tidak kedar. Tojin kerdil ini sebenarnya ketakutan setengah mati di dalam hati, dia hanya berlagak tidak gentar, ujar Tokin Sian. Sudah tentu dia takut, satu orang dikeroyok tujuh orang, pasti tidak akan kalah, kata Tokin Sian. Ya, jika dia tidak takut, kenapa tangan kiri yang dipakai memegang cawan arak dan tidak menggunakan tangan kanan? Tentunya tangan kanannya siap sedia menyambar pedangnya bila perlu, timbrung Tokan Sian. Mendadaih Jonghai mendengus, cawan arak dipindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan. Ha, dia sudah mendengar ucapan Jiko, kata Toho Asian. Tapi matanya sama sekali tak berani memandang ke arah Jiko, itu berarti dia memang takut. Bukannya takut kepada Jiko, tapi takut sedikit lengahnya itu akan diserang serentak oleh ketujuh orang musuh, meski Leng Ho Utyong bermusuhan dengan I Jonghai, tapi demi menyaksikan ketua Jin Sia Pei itu sedang diketung musuh-musuh tangguh, maka ia pun tidak sudi menggunakan kesempatan bagus itu untuk menuntut balas kepada I Jonghai. Bahkan ia lantas berkata, Keenam toheng, toh tiang ini adalah ketua Jin Sia Pei, kenapa sih kalau ketua Jin Sia Pei? Apakah dia sahabatmu sahut toh kinsian? Ah mana aku berani mengikat persahabatan dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti dia, kata Leng Ho Utyong. Jika dia bukan sahabatmu, maka kita dapat menyaksikan tontonan yang menarik, ujar toh kinsian. Benar, seru toh yapsian sambil bertepuk tangan. Pelayan, mana daharannya dan araknya? Aku akan minum arak sambil menyaksikan orang-orang itu mencacah toh sukerdil itu menjadi delapan potong, aku berani bertaruh dengan kau bahwa dia akan terpotong menjadi sembilan dan bukan delapan, seru toh sipsian, walaupun masih dalam keadaan terluka dia tidak lupa ikut bicara. Sebab apa tanya toh yapsian? Habis mereka kan tujuh orang, tapi tau toh, hwasyo berambut, itu membawa dua batang golok, tentu dia akan membacok dua kali, sudahlah, kalian jangan bicara lagi. Kita takkan membantu pihak manapun, tapi juga jangan memencarkan perhatian ihko ancu dari jing siap yang sedang menghadapi lawan-lawannya, demikian selaleng ho utiong. Maka tokok laksian tidak bicara lagi, dengan cengar-cengir mereka memandangi ihjong hei. Sebaliknya satu per satu lengho utiong mengamat-amati ketujuh orang pengepung itu. Dilihatnya tau toh itu rambutnya menjulai sampai di kundak, kepalanya memakai ikat tembaga yang bercahaya menghilap, di sampingnya tertaruh sepasang golok melengkung berbentuk sabit. Di sebelahnya adalah seorang wanita berusia tahun 1950-an, rambut sudah beruban, air mukanya suram, senjata yang terletak di sampingnya adalah sebatang tongkat besi pendek. Sebelahnya lagi berturut-turut adalah seorang hwasyo dan seorang tosu. Si hwasyo memakai kasa, jubah padri, warna merah marun, di sampingnya tertaruh sebuah kecer dan sebuah mangkuk, tampaknya semua terbuat dari baja. Tepian kecer itu tampak sangat tajam, terang itulah sejenis senjata yang lihai. Sedangkan perawatan si tojen tampak tinggi besar, senjata yang terletak di atas bangkunya adalah sebuah gandin segi delapan, tampaknya sangat berat. Di sebelah si tojen berduduk seorang pengemi setengah umur, bajunya kotor dan compang camping, di atas pundaknya melingkar dua ekor ular hijau yang melilit di seputar leharnya. Dari bentuk kepala ular-ular yang bersegi tiga itu terang adalah sejenis ular-ular berbisa. Dia tidak membawa senjata tajam, agaknya kedua ekor ular itu adalah gegamannya. Dua orang lagi terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang lelaki metuk kirinya buta, sedangkan yang perempuan buta metuk kanan. Ini masih belum, yang lebih aneh adalah si lelaki kaki kirinya buntung dan yang perempuan buntung juga kaki sebelah kanan. Kedua orang sama-sama memakai tongkat penyangga, warna tongkat yang kuning gilap itu bentuknya serupa, sama-sama besar dan kasar, jika terbuat dari emas tulen tentu bobotnya tidaklah ringan. Dilihat dari usia mereka agaknya baru tahun 1940-an tahun, badan mereka begitu lemah, tapi justru membawa tongkat yang begitu berat sehingga semakin menambah keseraman mereka. Dalam pada itu kelihatan si Tauto mulai merabah gagang sepasang goloknya, si pengemis juga sudah memegang seekor ularnya dengan kepala ular menjulur ke arah Ihe Jonghei. Begitu pula yang lain-lain telah sama, memegangi senjata masing-masing, tampaknya, segera mereka akan menyerang secara serentak. Hahaha mendadak Ihe Jonghei bergelap tertawa. Main kerubut memangnya adalah kebiasaan golongan keroco dan kaum penjahat. Kenapa aku Ihe Jonghei harus merasa gentar tiba-tiba si lelaki pecak tadi berkata, orang si ih, kami tidak bermaksud membunuh kau, benar, sambung si wanita pecak. Asal kau menyerahkan pisya kiamboh itu secara baik-baik, maka dengan baik-baik pula kami akan membiarkan kau pergi, gak putkun, lenghou tiong, limpengci dan lain-lain menjadi tercengang demi mendengar pisya kiamboh tiba-tiba disebut. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa sebabnya ketujuh orang itu mengepung Ihe Jonghei tujuannya ialah ingin merebut pisya kiamboh dari ketua jing siap itu. Begitulah lenghou tiong menjadi saling pandang dengan gak putkun dan limpengci. Mereka sama-sama membatin, apakah pisya kiamboh itu benar-benar telah jatuh di tangan Ihe Jonghei dalam pada itu terdengar si wanita beruban sedang bicara, buat apa banyak omong dengan orang kerdil ini. Bunuh saja dia, lalu kita menggeledah badannya, boleh jadi dia telah menyembunyikan kitab pusaka itu di suatu tempat rahasia, kalau kita bunuh dia kan urusan besarunya malah ujar si wanita pecak. Si wanita beruban tampak mencipir. Sahutnya, tidak ketemukan kitab itu pun tak apa, masakah urusan mestirunya segala ucapannya itu kedengarannya kurang jelas seperti angin bocor keluar dari mulutnya. Kiranya giginya telah banyak yang rontok dan hampir rompong seluruhnya. Orang si ih, seru si wanita pecak, aku kira lebih baik kau menyerahkan kitab itu secara baik-baik. Kitab itu toh bukan milikmu, kau sudah mengangkangi kitab itu setian lamanya, isinya tentu juga sudah kau hafalkan di luar kepala. Buat apa kau mengangkanginya mati-matian pula ih Jong-Hei tetap bungkam saja. Ia tahu ketujuh lawan itu semuanya sangat liai, diam-diam ia telah menghimpun tenaga dan mencurahkan segenap perhatian untuk menghadapi segala kemungkinan, maka apa yang dibicarakan ketiga orang tadi sama sekali tak tertangkap olehnya. Mendadak si Hwesyo membentak satu kali, lalu komat kami tentang apa yang dia katakan. Tertampak dia berbangkit, tangan kiri memegang mangkuk dan tangan kanan mengangkat kecer, tampaknya setiap saat siap untuk menerjang ih Jong-Hei. Pada saat itulah sekonyong-konyong di luar sana ada suara gelak tertawa orang, menyusul masuklah seorang yang bermuka berseri-seri. Orang ini memakai jubah sutra, kepalanya setengah botak, kelihatannya sangat ramah-tamah. Tangan kanan orang ini membawa sebuah pipa tembakau warna hijau zamrut. Tangan kiri membawa kipas lempit, pakaiannya perlenteh, dan danannya ini jelas adalah seorang saudagar kaya raya. Begitu melangkah masuk ke dalam restoran dan melihat orang sebanyak itu, ia menjadi tercengang dan lenyap seketik air mukanya yang berseri-seri tadi. Tapi sejenak kemudian ia lantas bergelak tertawa pula sambil memberi salam dan berseru, Aha, selamat bertemu, selamat bertemu. Sungguh tidak nyana bahwa para kesatria yang terkenal pada zaman ini ternyata berkumpul semua di sini. Sungguh aku sangat beruntung sekali dapat ikut hadir, lalu orang itu mengangkat tangannya memberi salam kepada Ih Jong Hei, siapanya, wah, angin apakah yang membawa Ih Kuan Chu dari Jing Xia Pei sampai ke holams ini? Sudah lama ku dengar Kyu Xiao Xin Kang Jing Xia Pei merupakan salah satu ilmu tunggal di dunia persilatan, bukan mustahil hari ini aku akan dapat menyaksikannya untuk menambah pengalaman, Ih Jong Hei sendiri sedang menghimpun tenaga, maka dia tidak melihat kedatangan orang itu, lebih tidak ambil pusing terhadap apa yang diucapkannya. Kemudian orang itu menyapa kedua laki dan wanita tadi dengan tertawa, Eh, sudah lama tidak berjumpa dengan Tong Pei, Siang Ki, dua manusia aneh pohon Tong dan Pei, apakah selama ini banyak mendapat rezeki? Si lelaki pecak menjawab dengan tersenyum, Rezeki kami mana bisa lebih besar daripada rezeki Yeu Tai Lepan, Juragan Besar Yeu, rupanya orang yang berdandan seperti saudagar ini si Yeu. Orang itu bergelak tertawa beberapa kali dan berkata pula, sesungguhnya diriku cuma nama kosong belaka, tangan kiri masuk tangan kanan keluar. Cukup dari julukanku saja sudah diketahui bahwa hanya tampaknya saja diriku ini hebat, tapi dalamnya sebenarnya keropos, siapa sih julukanmu tiba-tiba Toki Sian bertanya. Orang itu memandang ke arah Toki Sian, ia bersuara heran karena melihat wajah tokok Laksian yang aneh itu, tapi tidak kenal asal-usul mereka. Mendadak ia berseru pula, wah, sungguh hebat, sungguh luar biasa, sampai-sampai ketua Hoa Sanpe Gaksian Sing dan Nyonya juga berada di sini. Akhir-akhir ini Gaksian Sing sekali tusuk membutakan 15 orang lawan tangguh, kejadian ini benar-benar mengguncangkan Kang Ou, setiap orang merasa kagum. Benar-benar ilmu pedang yang hebat Gak Put Kun hanya mendengu sekali saja, ia merasa tidak pernah kenal orang ini, maka ia pun tidak memberi penjelasan. Orang itu tertawa pula dan berkata, julukanku sebenarnya tidak enak didengar, yaitu Kut Put Liu Ji Yu, Licin susah dipegang. Para kawan mengatakan diriku suka bersahabat. Demi sahabat sedikit pun aku tidak sayang mengeluarkan uang. Meski aku pandai mencari uang, tapi uang itu selamanya susah dipegang dan selalu memberosot dengan Licin meninggalkan tangan, mendengar itu mendadak Gak Put Kun teringat kepada seorang. Katanya, ah, kiranya adalah Kut Put Liu Ji Yu Siok, Ye Yu Heng. Sudah lama ku dengar namamu, kagum, sungguh kagum wah, sampai-sampai ketua Hoasan P juga kenal namaku yang tak berarti ini, sungguh aku merasa sangat bangga, sahut orang itu. Sobat si Ye Yu ini agaknya masih mempunyai suatu nama julukan yang lain, tiba-tiba Gak Hu Jing ikut bicara. Apa ya? Wah, aku sendiri malah tidak tahu, kata orang yang bernama Ye Yu Siok itu. Julukannya yang lain adalah belut berminyak, terdengar suara seorang menyela, kiranya si wanita beruban dan ompong itu. Wah, luar biasa teriak toho asian. Belut saja sudah licin sekali, berminyak pula, lalu siapa yang mampu memegangnya, ah, itu kan cuma poyokan yang diberikan oleh kawan-kawan kangung kepada sedikit ginkanku yang lumayan ini, katanya segesit belut, padahal sedikit kepandaian yang tak berarti ini sebenarnya tidak ada harganya untuk dibicarakan. Eh, Tio Hu Jing, apakah engkau baik-baik saja selama ini, terimalah salamku ini, habis berkata Ye Yu Siok terus memberi hormat. Wanita beruban yang dipanggil Tio Hu Jing itu melototinya sekali dan menjawab, ah, mulut usil, lekas enyah sana, tapi perangai Ye Yu Siok ini ternyata sangat sabar, sedikitpun ia tidak marah. Ia lantas berkata pula terhadap si pengemis, Siang Leong Sin Kei, pengemis sakti berpasangan naga, Giam Heng, kedua ekor naga hijau piaraanmu itu tampaknya makin lama makin gemuk dan lincah, pengemis itu bernama Giam Sam Seng, sebenarnya berjuluk Siang Cho Aokie Kei, pengemis jahat berpasangan ular, tapi Ye Yu Siok sekenanya telah menyebut dia sebagai Siang Leong Sin Kei, bahkan kedua ekor ularnya disebut sebagai sepasang naga, istilah Oke yang berarti jahat diganti pula dengan kata-kata Sin yang berarti sakti, keruan Giam Sam Seng merasa syur juga dan mengunjuk senyuman meski watatnya sebenarnya sangat bengis. Tauto berambut panjang itu bernama Siu Siong Lian dan Si Hu Siok bergelar Sepo, To Jing itu bergelar Gio Kleng, asal usul ketiga orang ini pun diketahui semua oleh Ye Yu Siok, maka kepada masing-masing ia pun memberi pujian beberapa patah kata. Begitulah dengan cengar-cengir kesana dan kesini, dalam sekejap saja Ye Yu Siok telah membuat suasana yang tegang tadi menjadi damai. Diam-diam gak putkun membatin, sudah lama ku dengar di daerah Soatang ada seorang tokoh ajaib yang berjuluk belut berminyak, kiranya beginilah macamnya, dalam pada itu tiba-tiba terdengar To Yap Siok berseru, Hi, belut berminyak, kenapa kau tidak memuji kepandayan kami bernam saudara yang hebat ini? Oh, sudah, sudah tentu akan ku puji, sahut Ye Yu Siok dengan tertawa. Tak tersangka belum habis ucapannya, kedua kaki dan kedua tangannya tahu-tahu sudah kena dipegang oleh Tokin Sian, Tokan Sian, Toki Sian dan To Yap Sian berempat dan terus diangkat ke atas, tapi seketika mereka tidak lantas membetut tubuh Ye Yu Siok. Keruan Ye Yu Siok terkejut, cepat ia memuji, hebat, sungguh kepandayan yang hebat. Ilmu silat setinggi ini sungguh selama ini jarang terdapat, pada umumnya manusia memang suka disanjung puji, sedangkan Tokok Laksian justru paling senang kalau diumpak orang. Kini demi mendengar pujian Ye Yu Siok itu dengan sendirinya mereka tidak ingin lekas-lekas membetut dan merobek badan pecundangnya itu. Berbareng Tokin Sian dan Toki Sian bertanya, apa dasarnya kau mengatakan ilmu silat kami jarang terdapat di dunia ini? Seperti sudah ku katakan, julukanku adalah Kutput Liu Jiyu, licin susah dipegang, selama ini siapapun tidak mampu memegang diriku, sahut Ye Yu Siok. Tapi sekali bergerak saja kalian berempat sudah dapat menangkap aku, sedikit pun tidak merasa licin dan sama sekali tak terlepas. Nyata kepandayan kalian memang jarang ada selama ini. Selanjutnya kemana ku pergi tentu aku akan menyiarkan nama kebesaran kalian berenam agar segenap kawan bulim mengenal bahwa di dunia ini ada tokoh-tokoh sedemikian lihainya, sungguh girang sekali Tokin Sian dan kawan-kawannya, segera mereka melepaskan Ye Yu Siok. Hektometer, benar-benar licin seperti belut, memang tidak berombong kosong. Sekali ini kau bisa lolos pula dari pegangan orang, jengek Tio Hu Jin. Ah, memang kepandayan ke-6 Ciampo ini terlampau hebat sehingga membuat setiap orang merasa segan dan hormat, kata Ye Yu Siok pula. Cuma sayang pengalamanku terlalu cetek dan belum kenal siapakah gelaran ke-6 Ciampo yang mulia kami bernama saudara bernama Tokok Lak Sian. Aku sendiri bernama Tokin Sian, yang ini Tokan Sian, yang itu Toki Sian, begitulah Tokin Sian memperkenalkan kawan-kawannya itu satu per satu. Bagus, benar-benar bagus sorak Ye Yu Siok. Nama Sian itu sungguh cocok dan sesuai dengan ilmu silat kalian bernam. Memang kepandayan kalian sudah mendekati kesaktian dewa, maka kalian sudah seharusnya bernama Tokok Lak Sian, keruan Toki Sian bernam bertambah senang, seru mereka, pikiranmu memang tajam, pandanganmu memang tepat, kau benar-benar seorang yang maha baik. Di sebelah sana Tio Hu Jin sedang melotot kepada Ye Jong Hai sambil berkata, orang si Ih, Isya Kiamboh itu akankah serahkan atau tidak? Namun Ih Jong Hai sedikit pun tidak menggubrisnya, ia asyik menghimpun tenaga. Ai, ai. Apa yang sedang kalian ributkan selah Ye Yu Siok tiba-tiba? Isya Kiamboh kata kalian? Setahuku kitab pusaka itu tidaklah berada di tangannya Ih Kuan Chu, setahumu kitab itu berada di tangan siapa tuh Kastil Hu Jin. Orang itu sangat ternama, kalau ku sebutkan mungkin kau akan ketakutan, sahut Ye Yu Siok. Lekas katakan, bentak si Yusyong Lian, si Tauto. Tapi kalau tidak tahu ada lebih baik lekas enyah dari sini wah, watak suhu ini ternyata sedemikian gampang terbakar, sahut Ye Yu Siok dengan tertawa. Dalam hal ilmu silat memang aku tidak seberapa, tapi tentang berita kalian boleh tanya padaku. Setiap kabar hangat dan berita rahasia di dunia Kang Ho rasanya tidak mudah lolos dari intayan metode dari Telingaku, Tong Pek, Siang Ki, Tio Hu Jin dan lain-lain cukup kenal Ye Yu Siok, mereka tahu apa yang dikatakannya itu memang bukan bualan belaka. Ye Yu Siok itu paling suka ikut campur urusan tetek bengek, dia tidak punya pekerjaan, segala apa ingin tahu, maka segala kejadian di dunia persilatan memang hampir semuanya diketahui olehnya. Berbareng Tio Hu Jin dan lain-lain membentak, tidak perlu kau jual mahal. Sebenarnya Pesia Kiamboh itu berada di tangan siapa, lekas katakan kalian kan kenal julukan kulicin susah dipegang, harta benda yang datang padaku selalu memberosot keluar lagi, sahut Ye Yu Siok dengan tertawa. Sungguh sial, beberapa hari terakhir ini aku benar-benar lagi miskin, pasaran sepi, dagangan macet. Kalian adalah hartawan-hartawan semua, seujung rambut kalian saja sudah lebih bernilai daripada segala milikku. Untung aku telah memperoleh berita yang berharga ini. Ya, sudah tentu, berita baik ini sudah sepantasnya ku persembahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi yang ku jual ini tidaklah mahal, tapi dengan harga pantas, baik, kau tidak mau bilang bolahlah kau tunggu dulu. Nanti sesudah kami bunuh keparat si Ye itu lalu membekuk si belut si Ye ini, coba nanti kau mengaku atau tidak, demikian kata Tio Hu Jin. Mendadak ia memberi komando, maju serentak terdengarlah suara kerangkering yang ramai, berbagai macam senjata telah saling bentur. Tio Hu Jin bertujuh telah meninggalkan tempat duduk masing-masing dan saling gebrak beberapa jurus dengan I Jong Hai. Habis menyerang serentak mereka lantas melompat mundur pula. Tapi posisi mereka masih tetap dalam keadaan mengepung. Maka tertampaklah kaki sepoh wasyo dan si tau to si siong lian mencucurkan darah. Sebaliknya I Jong Hai telah memindahkan pedang dari tangan kanan ke tangan kiri, jubah di bagian pundak kanan hancur, entah kena dipukul oleh siapa. Coba lagi teriak pula Tio Hu Jin dan kembali mereka bertujuh mengerubut maju pula. Setelah suara terang-tering berbunyi riuh pula, lalu mereka melompat mundur lagi dalam keadaan masih mengepung. Kini kelihatan muka Tio Hu Jin sendiri terluka, dari tengah alis miring ke kiri bawah hingga sampai di dagu telah tergores suatu luka panjang. Sebaliknya halengan kiri I Jong Hai telah kena terbacok oleh golok, agaknya kena serangan golok melengkung si tau to. Karena tangan kiri tak bisa memainkan pedang pula, terpaksa senjata dipindahkan kembali ke tangan kanan. Cuma pundak kanannya juga sudah terluka, kalau ketujuh lawan menyerang pula untuk ketiga kalinya pasti tidak akan binasa di bawah hujan senjata mereka. Ih keancu, seru Giyok Leng To Jin sambil mengacungkan senjatanya, kita adalah seagama, lebih baik kau menyerah saja. I Jong Hai mendengu sekali, tangan kanan hendak mengangkat pedangnya. Tapi baru terangkat sedikit saja lengannya sudah terasa lemas. Tio Hu Jin itu tampaknya adalah seorang wanita tua yang sudah loyo, tapi ternyata sangat garang dan tangkas ia pun tidak mengusap darah yang mengalir dari luka di mukanya itu. Tongkat diangkat dan mengincar ke arah I Jong Hai, lalu berteriak pula, maju, belum selesai teriakannya, tiba-tiba ada orang membentak, nanti dulu menyusul seorang telah melangkah ke tengah kalangan dan berdiri di samping I Jong Hai, lalu katanya, kalian bertujuh mengeroyok satu orang, kiri ini terlalu tidak adil. Apalagi Ye U Lepan itu sudah mengatakan bahwa siak yang boh sesungguhnya tidak berada di tangan Ih Kuan Chu, mengapa kalian masih menyerangnya terus orang yang menengai ternyata bukan lain adalah Leng Ho U Tiong. Namun siu siong lian bertujuh tiada seorang pun yang kenal pemuda yang berwajah pucat ini. Dengan suara berat Tio Hu Jin mendam perat, siapakah kau? Apakah kau ingin mampus bersama dia? Mampus bersama dia sih bukan keinginanku, sahut Leng Ho U Tiong. Soalnya aku merasa urusan ini terlalu tidak adil, maka aku ingin bicara sebagai orang tengah. Lebih baik kalian jangan bertempur saja, marilah kita bunuh sekalian bocah ini, seru siu siong lian. Siapa kau? Besar amatnya limbus sehingga kau berani menjadi tameng orang bentak Giyok Leng To Jin. Aku bernama Leng Ho U Tiong, aku tidak bermaksud menjadi, belum habis Leng Ho U Tiong bicara, terdengarlah tongpek, siang ki, siang choa o kek hei dan lain-lain sama berseru kaget, hei, jadi, jadi kau inilah Leng Ho U Kong Chu Chai Hai adalah pemuda desa, aku tidak berani dipanggil sebagai Kong Chu segala, sahut Leng Ho U Tiong. Apa barangkali kalian pun kenal seorang sahabatku sepanjang jalan Leng Ho U Tiong telah mendapat perlakuan sangat hormat dari berbagai tokoh dan orang koson, semuanya mengatakan perbuatan mereka itu disebabkan seorang sahabat Leng Ho U Tiong yang paling mereka hormati. Untuk ini Leng Ho U Tiong sampai pusing kepala juga tidak tahu siapakah sahabatnya yang dimaksudkan itu, ia tidak tahu lahkah dia mengikat seorang sahabat yang berwibawa sedemikian besar? Kini demi melihat sikap Siu Siong Lian bertujuh, segera ia menduga pasti sahabat aneh yang belum diketahuinya itulah yang menyebabkan segannya Siu Siong Lian bertujuh. Benar juga, tertampak Giyok Leng Ho Jin lantas menurunkan senjatanya dan membungkuk tubuh memberi hormat. Katanya, ketika mendapat kabar segera kami bertujuh memburu kemaris yang dan malam dengan harapan akan bertemu dengan Leng Ho U Kong Chu. Barusan kami bersikap tidak sopan, mohon dimaafkan, Tio Hu Jin juga lantas menyimpan kembali tongkatnya yang pendek itu, katanya, kami tidak tahu Ih Kuan Chu adalah sahabat Leng Ho U Kong Chu sehingga tadi telah bersikap kasar padanya, untung kedua pihak hanya terluka ringan saja, Ih Jong Hai mendengus, terang, mendadak pedangnya jatuh ke lantai. Kiranya pundaknya tadi telah kena diketok sekali oleh Gandin Giyok Leng To Jin sehingga tulang pundaknya retak, lukanya tidaklah ringan, setelah bertahan sekuatnya kini benar-benar tidak sanggup memegangi pedang lagi. Ia menjadi heran pula ketika mengetahui orang yang membantunya itu adalah Leng Ho U Tiong. Tapi dasar wataknya memang kepala batu, segera ia berkata, Bocah si Leng Ho U ini bukanlah sahabatku, Leng Ho U Kong Chu bukan sahabatmu, inilah sangat kebetulan, memangnya kami bermaksud sembelih kau, ujar siang cho a o ke ke. Walaupun demikian ucapannya, tapi dia tahu Leng Ho U Tiong tidak ingin mereka membunuh Ih Jong Hai, maka hanya mulut saja bicara, tapi tidak turun tangan sungguh-sungguh. Si belut berminyak Ye U Syok lantas mendekati Leng Ho U Tiong, ia terbahak-bahak dan berkata, Aku datang dari sebelah timur, sepanjang jalan banyak sekali kawan Kang Ho menyebut nama Leng Ho U Kong Chu yang mulia, sungguh hatiku sangat kagum. Menurut berita yang ku peroleh bahwa ada beberapa puluh orang Pang Chu, Kau Chu, Tong Chu, dan To Chu, semuanya bermaksud menemui Leng Ho U Kong Chu di atas Ngo Pah Keng. Maka buru-buru aku pun datang kemari ingin melihat keramaian. Sungguh tidak nyana rezekiku sangat besar dan dapat berjumpa lebih dulu dengan Leng Ho U Kong Chu di sini. Tidak apa-apa, jangan khawatir, sekali ini obat-obat mujarab yang dibawa ke Nggo Pah Keng. Kalau tidak ada seratus macam sedikitnya juga ada sembilan puluh sembilan macam. Sedikit penyakit Kong Chu yang tak berarti itu pasti gampang disemihkan. Hahaha, bagus, bagus Leng Ho U Tiong menjadi terkejut malah. Kau bilang beberapa puluh orang Pang Chu, Kau Chu, Tong Chu, Pe Chu dan seratus macam obat mujarab apa segala, sungguh Cai Ha tidak paham demikian ia menegas. Kembali Ye U Shok mengakak beberapa kali, katanya, Leng Ho U Kong Chu jangan khawatir, seluk-deluk urusan ini betapapun besarnya Liku juga tidak berani sembarangan omong. Hendaklah Kong Chu jangan khawatir, hahaha, saya umpama aku sembarangan omong dan Leng Ho U Kong Chu tidak marah padaku, tapi bila diketahui orang lain, biarpun aku mempunyai sepuluh buah kepala juga akan dibetot semua oleh orang itu, kau bilang tidak berani sembarangan omong, tapi mengapa terus mengoceh tentang urusan ini Om Tio Hujin. Soal Minggo Pah Keng sebentar lagi Leng Ho U Kong Chu akan dapat menyaksikan sendiri, buat apa kau mesti cari wet lebih dulu? Coba jawab, Isya Kiamboh itu sebenarnya berada di tangan siapa berikan seratus tahil perak padaku dan segera aku memberitahukan padamu, kata Ye U Shok dengan tertawa sambil menjulurkan sebelah tangannya. Buset, barangkali hidupmu di jelmaan yang dulu tidak pernah melihat duit, maka sekarang kau metu duitan, segala apa pakai uang, uang, uang melulu dan pratiuh hujin. Mendadak si lelaki pecak mengeluarkan serinceng perak dan dilemparkan kepada Ye U Shok, katanya, itu, seratus tahil perak tanggung lebih. Nah, lekas bicara, lekas Ye U Shok sambuti rencengan perak itu dan menimbang-nimbangnya dengan tangan, lalu menjawab, banyak terima kasih. Marilah kita keluar sana, biar ku katakan padamu, buat apa keluar? Bicara saja di sini agar didengar semua orang, kata si lelaki pecak. Ya, benar, kenapa mesti dirahasiakan seru orang banyak? Tapi Ye U Shok telah menggeleng-geleng. Katanya, tidak, tidak bisa. Aku minta seratus tahil perak, maksudku setiap orang membayar seratus tahil dan bukan, menjual berita sepenting ini dengan cuma seratus tahil perak saja. Memangnya kalian kira aku menjual obral mendadak lelaki pecak itu memberi tanda, serem tak si Yusyong Lian, Tio Hujin, Siang Choa O Kekai, Seipo Hwesyo dan lain-lain-lain mengetung maju, seketika Ye U Shok terjepit di tengah seperti Ih Jong Hei yang terkepung tadi. Dia berjuluk licin susah dipegang, terhadap dia kita jangan memakai tangan, tapi gunakan senjata, biar dia mampus, kata Tio Hujin. Benar, seru Giyok Leng Tojin sambil putar gandinnya, biar dia rasakan gandinku ini, ingin kulihat apakah kepalanya benar-benar licin atau tidak gandin andalan. Giyok Leng Tojin itu bergigi tajam dan menghilap. Kalau kepala Ye U Shok yang setengah buta itu benar-benar berkenalan dengan gandin itu tentu bisa konyol. Tak terduga mendadak Ye U Shok berkata kepada Leng Ho U Tiong, Leng Ho U Kong Chu, tadi kau menolong Ih Kuan Chu dari kerubutan mereka, mengapa kau pilih kasih dan anggap sepi diriku yang terancam bahaya ini? Haha, jika kau tidak menerangkan di mana beradanya Pisya Kiamboh, bahkan aku pun akan ikut membantu Tio Hujin dan kawan-kawannya, kata Leng Ho U Tiong dengan tertawa. Bagus, bagus. Harap Leng Ho U Kong Chu turun tangan sekalian seru Tio Hujin bertujuh. Aie U Shok menghela nafas. Baiklah, biar ku katakan saja, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing, buat apa mengelilingi diriku terhadap belut yang licin terpaksa kami harus lebih waspada, ujar Tio Hujin. Wah, ini namanya cari penyakit, ul mencari gebuk, gumam Ye U Shok. Sebenarnya aku bisa melihat ramai-ramai kenggau pahkan, tapi malah mengantarkan kematian ke sini, sudahlah, tak perlu cari web lagi. Kau mau bicara atau tidak ancam Tio Hujin? Baik, baik, akan ku katakan, mengapa tidak sahut Ye U Shok? Ertong Hong Kau Chu, kiranya engkau orang tua juga berkunjung kemari. Kedua kalimatnya yang terakhir itu di ucapkan dengan cukup keras, berbareng itu matanya memandang keluar restoran itu dengan air muka penuh heran dan segan. Keruan semua orang ikut terperanjat dan beramai-ramai menoleh ke arah yang dipandang Ye U Shok itu. Tapi yang tertampak di jalan raya sana adalah seorang tukang sayur dan sekali-kali bukan Tong Hong Put Pei, itu ketua Mokau yang namanya menggetarkan dunia.